Oh pedes ini tempe bus dibasak oh oke ini loncongan ini ditempatnya loncongan selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ketemu lagi sama Mas Ujo Mas Ujo lagi ada di mana masih di kota Solo dalam program ICI PCU mablus goyur 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 masih di kota Solo sekarang Mas Ujo lagi ada di pasar gede Arjonegoro kota Solo disini banyak jajanan-jajanan tradisional ya macam-macam itu kepada salah satunya adalah ini ini namanya cabuk rambak nah ini cabuknya ini rambaknya rambak ini tuh kayak apa ketupat ketupat yang diiris tipis-tipis lalu diberi bumbu seperti bumbu pecel tapi dia bukan kacang tanah melainkan hujen yang dicampur kelapa jadi hujen disangrai lalu tumbuk halus dibikin seperti bumbu pecel nah lalu dicampur kelapa yang sudah digengseng juga jadi ini makanan yang udah udah cukup jarang di kota Solo agak susah carinya salah satunya di pasar gede ini seperti apa rasanya mari kita coba ini bismillah hamu hmm 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 arm aroma bumbu hujennya campur kelapa pakai karanya nih hmm Rasa ini ngeblend nah anak harus dicoba isi-isi pers kalau kota Solo mampir pasar gede harus coba ini ini pasar tradisional tapi udah lama ya dari zaman luah cuman ini makanan otentik yang udah-udah lama dan apa udah mulai langka maksudnya ini kuliner jadi sudah jual bumbunya juga nih kalau mau bikin di rumah mungkin bisa kalau mau bikin sendiri tinggal kasih air ketepatnya ya sama kayak ketepat biasa cuma potong aja di lebih tipis-tipis ngomong-ngomong mohon maaf ini maksudnya nggak pakai Blankone Blankone sama bajanya lagi di susi Jum kering juga yaudah jadi pakai topi aja ya Hai enggak mah ya ini enggak 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 pemirsa udah habis ingat namanya kabur rambanya udah mendarat semua di dalam perut itu tadi cabur rambak bikin yang jual ini namanya Bu Yanti Mbak Yanti satu porksi enggak mahal cuma lima ribu ya tadi yang apa tadi saya makan itu namanya makan dari itu segitu lima ribu udah dapat udah dapat rambanya udah dapat apa karanya dulu sih mantep itu tapi jangan lupa kalau sini bau minum kalau enggak serp nih kayak masjid juga agak pedas-pedas sedikit nah tapi enak nih lu lama gerahnya pasar lu mantep nah eh ikuti terus perjalanan masjidok menyusuri makanan-makanan otentik di Pasar Gunti nanti ada lagi namanya berambang asam seperti apa yuk kita cari memang sih berambang asam itu oke nah ini namanya lenjongan ini batas ini ini lenjongan Oh ini namanya lenjongan cendil dan lain-lain tapi mau nyobain ini Bu apa berambang asam ini daun ubi ya Bu iyalah daun ketela rambat glegor glegor daun ketela rambat pakai tempe kebus ya satu aja Bu berapa Bu lima ribu 5.000 bah tadi kita beli nanti kita review ya kesini Melayu rame nanti kita review di luar aja berambang asamnya seperti apa rasanya nanti kita picit-picit ya Oke sekarang kita melipir dari pasar tadi kita sampai di beli berambang asam namanya ya di paswari berambang asam cuma karena penuh dan panas enggak enak juga Mas Bojok review di lokasi banyak ibu-ibu seliwa-seliwa barang lalu lalang enggak berena jadi Mas Bojok sekarang pindah review nya dari hotel tapi makanannya sudah dari sini ini ini berambang asam ini adalah daun ubi atau kalau orang Jawa bilang jelegor nah ini daun ubi art ubi jalar jadi daun ubi jalar bukan ngangkung atau bayam tapi ubi jalar ya ini tempe bus tempe gembus yang dibacem nah ini bumbunya nih bumbunya itu bumbunya terdiri dari berambang bawang merah dan asam serta cabai biasanya sih pedas tapi kita coba ya oke kita coba ya tuh campur kita aduk dikit seperti pecel eh tapi kalau kecel-pecel kan kacang ini nggak gula aja nah bismillahirrohmanirrohim saya cobain berambang asam khas Solo nah hmm hmm manis sama pedasnya langsung terasa hmm coba yang pempek rebus yang unik kalau makan berambang asam ini karena daun ubi ya itu kalau di ini daun ubi yang direbus lebih jalar yang direbus atau orang Jawa bilang jelegor jelegor itu kalau dimakan itu licin-licin kriwut 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 gitu kalau di gigi itu kriwut kriwut gitu ini sensasinya luar biasa ini nah ini kita terusin makan hmm manis asam pedas jadi satu semut tapi nggak tahu ya ah ini bisa dimakan pakai nasi apa nggak kayaknya sehingga cocok karena manis ya cocoknya makan begini aja di pakar kita juga bisa didapat beragam oleh-oleh ya macam-macam oleh-oleh tuh kalau pakar gede murah-murah ada paru khusus semacam-macam lah ada berm ada ceker ada kulit ada kulit ikan ada apa namanya eh kerupuk kulit itu ya nambah itu dan sebagainya itu banyak tuh disana ya ini enak nanti kita sudah habiskan jangan kemana-mana tetap ikuti perjalanan kuliner Mas Ujo di kota Solo maupun di kota-kota lainnya yang enak-enak yang mantep-mantep yang paten-paten ya oke sampai ketemu di episode berikutnya jangan lupa subscribe ya hai 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 Terima kasih.